Ada usaha yang kedua, masih ingat teman-teman yang punya riski siapa? Sekarang Allah tawarkan, saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu gak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Syukur. Perhatikan langsung, langsung-langsung redaksin saja Allah, saya tidak akan menambah, mengurangi. La'i syakertum, la'azidannakum. Ingat, la'i syakertum, kalau kamu bersyukur kepada saya, la'azidannakum, saya akan tambah bagimu. Berarti ya? Tambah di sini, bukan menambah nominal. Ya, karena nominal itu akan tetap. Saya kalau antun 100 wilihan, 1 wilihan saja. Yang ditambahkan itu ada dua. Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya. Lebih mudah dari sebelumnya. Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya. Berkah. Berkah itu manfaatnya lebih banyak. Yang tadinya 50 ribu jadi cepat habis, sekarang itu banyak manfaatnya. Ya, kepake gitu. Kalau dulu itu semua pengen dibeli, dapat 5 juta juga, cuma semua pengen dibeli. Baju, dibeli, gitu kan? Ya, ini dibeli, lihat orang beli ini, pengen beli itu. Tapi setelah hantum kerjakan ini, itu asasnya asas manfaat. Kepake nggak? Manfaat nggak? Kalau manfaat, itu saya dapatkan. Kalau tidak, mungkin hak orang lain yang Allah titipkan lewat saya. Begitu? Sekarang lihat. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada dua. Ya, saya percepat. Dan di sini kita berakhir. Saya cuma tinggal punya waktu 2 menit lagi. Maka saya percepat kalimat saya. Satu. Cara bersyukur itu, satu, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya. Kalau sudah memenuhi unsur zakatnya. Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan. Kalau antum bekerja, dapat gaji, dapat macam-macam. Masuk nisabnya, muncul haulnya. Kaedah pertama, keluarkan. Udah. Keluarkan. Nggak usah mikir, nggak usah macam-macam. Udah. 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5%, keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah Sesuatu yang berkembang. Nambah. Zakat itu ada Sesuatu yang berkembang. Di dalam bahasa Arab sekarang, investasi disebut dengan Sesuatu yang diinvestasikan. Di ketika anda zakat, sebenarnya bukan mengurangi harta. Menginvestasikan harta untuk ditambah. Minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat. Jadi kalau anda misalnya keluar zakat, tarulah misalnya 25 juta. Anda dapatkan. Terus 2,5% yang diambil dari situ. Berapa? 2,25. 2 juta, 2,5. Anda keluarkan itu. Maka anda pada hakikat. Dia sedang melipat gandakan harta anda 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi anda akan dapat dari sini 22 juta, setengah. Bentuknya bisa macam-macam. Ingat, rezeki itu kan bukan hanya uang. Tadi saya katakan. Ya, bisa jadi proyek baru, datang nilainya segitu. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi dijaga kesehatan, nggak sakit selama sebulan. Biasanya cek lab ini itu dan sebagainya. Ya kan? Kolesterol macam-macam, habisnya segitu. Bulan itu nggak ada apa-apa. Terus anda berkata, Alhamdulillah nih, sekarang saya kelihatan sehat, gini-gini, hasilnya positif. Padahal anda itu dihasilkan lewat zakat, lewat macam-macam. Nah, misalnya nggak ada konflik, nggak ada masalah di hari itu. Yang kalau diselesaikan, nilainya 22 juta. Masa marah dengan istri macam-macam-macam. Mama, kenapa sih? Papa mau damai, S9 note. Beli S9 note, harga 15 juta. Tambah lagi 7 juta. Laptopnya misalnya, dan sebagainya. Misal, habisnya segitu juga. Jadi dijaga oleh Allah, menambahkan, mendapatkan penambahan, bisa berupa langsung nilainya, nominalnya dapat proyek yang lain, atau dijaga untuk mendapatkan yang non-materi tadi. Paham? Maka, saya katakan kepada Anda, kalau sudah ada kewajiban zakat, maka jangan berpikir menunda. Cepat berikan saat itu, maka seketika Allah akan lipat gandakan apa yang Anda telah usahakan itu. Jelas? Jadi yang pertama, kalau sudah ada kewajiban zakat, cepat ambil. Bahkan, nah ini saya mau ambil komitmen. Saya mau ambil komitmen. Siap mengikuti ini? Siap berkomitmen insya Allah? Bahkan Allah langsung meminta kepada yang punya otoritas, atau juga teman-teman di sampingnya untuk saling mengingatkan. Bahkan kalau punya otoritas, langsung ambil. Saking inginnya Allah, harta orang itu terus bertambah. Maka turunlah Quran 9, ayat 103. Khudmin amwalihim sadaqah. Tutahhiruhum watuzakihim bihan. Muhammad. Kalau dia lupa atau yang lain, ambil aja deh. Ambil aja. Ambil dari harta dia itu, kalau sudah mencapai nasabnya. Nasabnya sudah ada. Hawlnya sudah sampai. Ambil. Apa tujuannya? Sadaqah. Perhatikan, zakat disebut dengan sadaqah. Sedangkan sadaqah tidak disebutkan dalam rumus bahasa. Kecuali, kulu ma'arufin sadaqah. Semua-semua yang baik-baik disebut dengan sadaqah. Kata Allah, saya ambil itu. Bukan ingin mengurangi kamu, tapi ingin membuat kebaikan untukmu. Apa kebaikannya ya Allah? Watuzakihim. Tuzaki, dari kata sadaqah, yang punya arti dua tadi. Menyucikan jiwa. Please, yang kedua, menambah apa yang telah kamu dapatkan itu. Kelampu banyak ini, fokusnya ke situ. Banyak-banyak, tapi kamu nggak pakai. Maka saya biarkan kamu dengan mengeluarkan zakat itu supaya bersihat ibu, punya nilai berbagi dan tidak terlalu bergantung kepada harta dunia yang kamu akan tinggalkan kelak. Dan yang paling dahsyat, kalau kamu kerjakan, saya tambah kemudian kualitasnya. Saya tambah keberkahannya. Bahkan saya permudah untuk mendapatkannya. Lihat seperti ini? Bonus yang ini. Nah, peningkatannya lebih dari yang pertama. 700 kali lipat. Ini minimal. Minimal. 700 kali lipat. Apa yang itu, secara singkat, infak. Infak. Sudah? Sampai ke ayat 263, sampai ke kawdun ma'ruf. dan seterusnya. Lihat sini. Allah tawarkan setu amalan yang dengan ini bisa melipat ganda kan sampai 700 kali. Ada yang sifatnya pahala, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ya, sederhana. Kalau anda mau infak, yang infak itu bukan infak itu bukan infak biasa. Tapi infak digunakan untuk vis-a-vis-a-vis-a-vis-a-vis-a-vis-a. Ini bukan zakat ya? Kalau zakat jelas, sifatnya kewajiban. Zakat itu gak bisa nawar, harus keluar. Tapi infak tidak. Infak itu dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak di sini bicara yang sunnah. Ya, infak wajib itu infak dari suami kepada istri dan keluarga. Infak. Ya, itu infak. Singkatannya nafkah. Nafkah itu infak. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah keempat, ayat 34. Suami punya kelebihan dibanding perempuan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha mencari nafkah. Nafkah itu, bahasa kurannya infak. Dianta untuk memberi infak pada keluarga wajib. Wajib. Ya, gak apa-apa ibu berdoa, minta yang banyak, bu. Minta, 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 minta. Suami dimudahkan. Itu janji Allah, kok. Jangan minta sedikit, bu. Minta yang banyak. Minta yang banyak. Karena antum, teman-teman, mencari 1 juta. Tapi ibu menjadikan 1 juta itu cukup untuk sebulan. Itu gak mudah. Ya, maka berpartner di situ. Ya, suami keluar atau ibu yang berbisnis sekarang dan sebagainya, bermohon kepada Allah minta kebaikan. Ya, tapi spesial untuk kepala keluarga, ketika dia mencari nafkah, itu Allah berikan nafkah untuk satu keluarganya. Ya, kalau ibu yang punya hobi, bisnis, dan bukan pencari nafkah, itu yang diberikan cuma riziki ibu aja di situ. Ya, sepanjang dia bukan pencari nafkah. Tapi kalau pencari nafkah, itu semua di keluarga diberikan di situ. Nah, saya tuliskan dulu supaya fokus ya. Infak. Infak ini, kalau anda mau keluarkan di jalan Allah, maka ada 5 golongan yang utama. 5 golongan. 5 golongan itu, ini masuk ke dalam kotak tadi yang wajib dihafalkan. Tahan. Quran surah kedua, ayat 215. Cepat, waktu saya tinggal 5 menit. Kalau anda terlampau-lambat, saya tidak akan bisa menyampaikan rumus cepat, menghafalkan apa yang telah saya wajibkan. Ya, jadi fokus baik-baik. 5 golongan ini, anda nanti lihat, Quran surah kedua, ayat 215. Kalau punya, mau infak, ya, rumus pertama, rumus pertama, anda mesti keluarkan yang terbaik. Yang terbaik, ingat. Yang terbaik. Kalau uang, sifatnya cari. Jangan yang sudah kucol, nggak enak dilihat, dan sebagainya. Cari yang paling bagus, yang ini, itu yang diberikan. Ya, kalau makanan, seimbang. Kalau anda beli, sama-sama anget. Jangan yang satu udah dingin, satu ini berikan pada orang. Tidak. Kalau pakaian, masih layak, bagus ini. Berikan. Lihat baik-baik. Pada siapa itu disampaikan? 5 golongan. Satu liluwalidain orang tua. Orang tua. Itu cepat sekali. Anda nggak usah tunggu, orang tua nelfon anda. Karena sifat orang tua, nggak akan minta. Cuma kadang nanya kabar. Apa kabar? Gitu kan? Nah, cuma anda harus paham kondisi seperti itu. Sama seperti anda. Mama, mama, tahu makannya nak ya? Lapar ya? Waktu kecil kan begitu. Anda pun mesti bisa baca sinyal orang tua. Kalau dia telpon, nanya kabar. Tidak usah ditunggu. Begitu anda ada kelebihan, langsung berikan. Paham ya? Bahkan jadi wasilah nanti. Nanti lain waktu, kalau sudah waktu luas, saya berikan gambaran. Bahkan saat susah pun, saat macam-macam pun, itu adar humus, nanti berikan infak pada orang tua. Maka ketika orang tua mengatakan, Ya Allah, berkahian nak saya mudah ya, itu langsung mengguncang aras. Nanti saya tunjukkan hadir-hadir sahih dalam kajian spesifik nanti ketika kita masuk ke dalam babnya. Di riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya bagaimana perannya orang tua begitu penting bagi keberkahan dan pencarian usaha kita. Kemudian, wal-akrobin, kerabat terdekat. Kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu sifatnya ada dua. Bisa kekeluargaan, keluargaan, anak paman, bibi, yakkonakan, macam-macam, dan sebagainya. Kemudian, bisa juga tetangga kita nih, yang samping-samping. Akrobin, yang paling dekat dengan kita. Mereka itu sangat menentukan, kalau Antum tidak perhatikan, dan berbahaya juga bagi kehidupan Antum. Antum sukses di kantor, tapi tidak perhatikan sama tetangga. Begitu ada maling macam-macam, malah didorong tuh sama tetangga. Biarin aja, abisin, abisin, abisin. Bukan, memang tidak pernah perhatikan, kita-kita, biarin aja gitu kan. Nah, itu kan yang repot ya. Wal-yatama, anak yatim, tiga. Ayatim, yatim itu cepat sekali. Tapi jangan berlebihan. Ya, nanti saya terakhir, saya tutup lah. Yatam, oleh masyakin, orang miskin. Orang miskin. Orang yang kesulitan di jalan. Ya, orang yang kesulitan di jalan. Anak siapapun dia, sepanjang dia sedang kesulitan, sifat orang kesulitan tuh, kalau dibantu, maka, suara dia itu akan langsung memberikan jawaban kepada anda. Sudah sih? Baik, tahan sini, tahan. Fokus teman-teman, termasuk Ibn Sabil di situ nanti, termasuk Ibn Sabil di situ, itu ada yang diartikan dengan orang-orang yang semacam belajar. Ya, kalau di luar itu banyak, yang kayak, ngasih beasiswa ke orang yang belajar, yang sebagainya, ada yang pengajar, ada yang macam-macam, itu cepat juga itu. Nah, mempraktikkan kelima itu, pakai rumus yang ini yang tadi, yang 261, 263. Lihat ya, lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Paham ya? Dan melakukan karena Allah itu, diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat cara infaknya, lihat cara infaknya. Misal, Antom ingin ngasih misalnya kan? Nih, saya mau ngasih pakaian. Pakaian yang Allah sukai. Kasih baju kokoh, kasih sarung. Ya kan? Misal, kalau dia mau sekolah, kasih perlengkapan sekolah. Berikan mushaf, berikan mukena, berikan macam-macam. Ya, untuk misalnya biaya sekolahnya, kalau bisa bergantung pada Antom, sekolahkan ke tempat yang Allah sukai, dan sebagainya. Itu cepat sekali investasi ya. Dan pahalanya gak akan berkurang. Ngalir terus. Jadi kalau dia baca Quran, itu gak dapat pahala, dan seterusnya. Dan itu sampaikan dengan cara yang bijak. Kalau sudah ngasih, saran saya, lupakan. Jangan diungkit-ungkit, lupakan. Makanya bahasa Qurannya, kata-kata yang baik. Ya, dan maghfirah, permohonan ampun. Maaf. Ya, kalau gak bisa ngasih, minta maaf. Langsung kemudian lupakan. Jangan diungkit-ungkit, jangan macam-macam. Supaya tidak hilang pahalanya. Begitu sudah itu dilakukan, itu lebih bagus. Bahkan saat Antom gak punya pun, berkata baik, lebih bagus daripada ngasih, tapi seringkali diungkit-ungkit, atau dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Dikasih, aduh, mas terima kasih, sudah dibantu, gini-gini. Gak apa-apa. Itu kan rizki cuma titipan dari Allah. Hak ibu juga, hak kita bersama. Ibu kan miskin. Misalkan ya. Itu paling gak enak. Sudah, cukup. Saya tutup. Ini yang, saya mohon maaf ya, mungkin teman-teman yang lain punya kebiasaan. Saya tuh kalau ada ulama atau yang lain baik, saya contohkan dari sana. Tapi kalau gak ada, atau ada pengalaman kita yang baik, yang kira-kira tidak menghadirkan perasaan yang berlebihan, saya bagi. Mungkin nanti bisa ikuti. Nah, saya cuma membiasakan, yang orang-orang dulu biasakan, guru-guru saya biasakan. Dan itu pengaruhnya sangat dahsyat. Kalau antum mau lebih cepat lagi, biasakan begini. Menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum keluarkan dari situ, niatkan sebagai sodakah. Saya ulang ya. Menerima berapa peser pun, dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sodakah. Bisa. 2,5 persen, 5 persen. Keluarkan aja. Bagi siapa, siapa, siapa. Demi Allah, saya katakan, begitu antum kerjakan untuk karena Allah, maka Allah akan merawat Anda dan menjadikan dunia kecil bagi Anda. Apapun yang Anda butuhkan, ada, ada, dan kecil sekali. Dan Anda sudah gak melihat, gak ada nilainya itu. Dunia itu. Jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian, sudah Anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama, kasih aja. Yang layak dipakai, dan sebagainya. Seperti itu, biasakan, begitu Anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan Anda. Karena nilainya, udah, 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 paham ya? Itu kalau antum mau ikuti silahkan, atau kalau mau bertahan di yang pokok silahkan. Saya sudah katakan, saya tidak akan menambah waktu lagi, karena sudah jam 10, pas, 12 minit, apa yang saya minta. Dan saya tutup dengan kalimat, kalau ingin dimudahkan menghafal ayat-ayat yang disampaikan, maka caranya cuma dua. Satu, yakinkan antum bisa menghafalkannya. Yakin, jangan ragu. Bisa, bisa, bisa. Yang kedua, anggap mudah. Anggap mudah. Pokoknya kalau sedang ada merasa susah, mudah, mudah, mudah. Bisa insya Allah. Ya, siap? Ya.